Oke mantap Sekarang saya mau pulang Tadi udah sedikit menikmati air terjun Ciman di racunya Awalnya mau makan di sekitar situ Tapi gak ada tempat Karena ini curug Udah tidak Terlalu dikelola oleh Mangmamatnya Mangmamat itu adalah orang yang Sejak dulu mengelola curug ini Jadi saya Sambil ke atas lagi Mau cari tempat Buat makan sarapan pagi Sambil mau menceritakan tentang Curug ini Oke mantap Jadi Curug Cimandi racun itu Adalah kata dari C itu air Mandi itu mandi Racun itu air racun Jadi intinya Air racun Dan Ada sejarah dari Curug ini Saya akan menceritakannya Sebelumnya jangan kemana-mana Tetap nonton video ini Yang belum Subreb Subreb bulat Subreb bulat Subreb bulat Capek pisang asli Yang males dari Jalan-jalan ke Curug itu pulangnya Karena pasti nanjak Capek Untung Niat saya yang awalnya mau Makan di Dekat Curug Tidak jadi Karena kalau misalnya jadi Terus saya naik lagi pulang Pasti Kali kibun Kali kibun Kali kibun Kali kibun Selangan Oke Jadi saya akan Menceritakan Sejarah Curug Cimandi racun ini Jadi pada jaman dahulu Ada Ada sebuah kerajaan Di sini Memiliki Atau mempuncai Putri yang sangat Cantik banget Terus raja itu Mengadakan Sayembara Siapa yang mau Menikahinya Dengan cara Bergulat Jadi semua Oh Orang-orang yang bisa silat Pokoknya gelut lah Gitunya Wah sampai Buk-duk-duk-duk Semuanya Pada jago Dan diakhiri Dengan Dua jagoan itu Yang saling kuat Saling sengit Dan keduanya itu Tidak ada yang kalah Sama-sama seri Tapi Pas setelah Itu Ada orang Yang tidak diketahui Menculik Putri itu Putri cantik itu Nah dibunuh lah disini Di Air terjun ini Diracun Jadilah Curug Cimandi Racun Dan ini cerita Katanya Banyak Apa Diakini Atau dipercaya Oleh masalah Kestempat Dan Dari Google Ya begitulah Sejarahnya Yang saya ketahui Dan Saya mau bercerita juga Jadi Zaman dulu Pas saya SD Saya sering banget Kabur Dari sekolah Ke Curug ini Pokoknya seru banget Sama teman-teman itu Pasti ke Curug ini Adalah Wisata yang gratis Paling bayar lah Gemang mamat gitu 5.000 atau 10.000 Jadi dulu tuh ini Curug enak banget gitu Dikelolos sama mamat gitu Ada Saung-saungnya Garduh-garduhnya Ada Tempat Apa Jualan Minuman Kayak gitulah Cuman saya gak tau ya Pokoknya Apa Banyak banget lah Dari Bandung-Bandung sini Pokoknya dari Luar-luar kota Selain Garut gitu ya Banyak Yang main kesini Untuk berwisata gitu Cuman saya gak tau Gimana Ceritanya sampai Curug ini ya Gak terkenal lagi gitu Bagaimanapun Wisata alami Seperti Curug Itu ya Dari Allah gitu Datang ya Enggak Enggak mungkin Kalah dengan Wisata buatan Manusia Ah gitu lah Pokoknya mah Jangan lupa Di subscribe Like Comment Mantap Wadidaw Jalan sendirian Jalan kemana-kemana aja Sekarang lagi di hutan Mantap Sampai jumpa 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 Sampai jumpa